Tips memerahkan bibir secara alami dan tentunya permanen akan kami berikan dalam kesempatan kami kali ini. Setiap wanita pasti menginginkan bibirnya lebih terlihat merah merona. Karena akan memiliki daya tarik tersendiri kepada kaum pria ketika mereka melihatnya. Tentu saja mempunyai bibir yang merah akan membuat wanita lebih percaya diri karena mereka akan terlihat lebih cantik, seksi, serta menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian. Kebiasaan yang dilakukan oleh wanita kebanyakan adalah dengan menggunakan lipstick atau pemerah bibir. Sebenarnya cara ini akan membuat bibir Anda menjadi warna hitam jika menggunakan secara terus-menerus. O.T. Sejenak, sebelumnya kami sudah menerbitkan info tips menarik lainnya yaitu tips memulai usaha kecil atau besar dan mencapai kesuksesan. Selain itu banyak juga para wanita yang memilih jalan untuk melakukan sulam bibir agar bibir mereka terlihat lebih merah secara permanen meskipun memiliki hasil yang terbukti, Penyulam bibir ini akan lebih beresiko terhadap diri Anda. Belum lagi Anda harus merasakan sakit ketika dilakukan penyulaman pada bibir Anda. Rasa sakit dalam penyulaman bibir juga akan berdampak buruk pada bibir Anda dan sangat berbahaya untuk kesehatan. Belum lagi untuk melakukan sulam bibir ini akan membutuhkan biaya yang besar. Lalu apa yang harus dilakukan untuk dapat memerahkan bibir? Untuk memerahkan bibir Anda dapat menggunakan bahan yang alami dan tidak membuang banyak biaya dalam melakukannya. Sehingga penggunaannya pun sangat aman dan nyaman. Berikut ini tips memerahkan bibir dengan bahan alami. Tips memerahkan bibir Tips memerahkan puting Tips memerahkan bibir permanen Tips memerahkan bibir perokok Tips memerahkan bibir dengan kunyit Tips memerahkan bibir yang hitam Tips memerahkan bibir kemaluan Tips memerahkan bibir secara alami dan permanen Cara memerahkan bibir Cara memerahkan bibir alami dan permanen Tips memerahkan bibir dengan madu Cara mudah yang dapat Anda lakukan untuk memerahkan bibir adalah dengan menggunakan madu. Caranya tidak perlu dicampur apa-apa cukup dengan menggunakan madu murni yang dioleskan secara merata pada bagian bibir Anda. Lakukan setidaknya 1 sampai dengan 2 kali sehari. Cara yang paling efektif adalah gunakan pada malam hari menjelang tidur. Tips memerahkan bibir menggunakan mentega. Ternyata mentega juga bermanfaat sebagai cara untuk memerahkan bibir Anda. Caranya juga sangat mudah Anda hanya perlu mengolesi mentega tersebut pada bibir secara merata dan tidak perlu dicampur bahan apapun. Untuk menggunakan mentega ini Anda dapat lakukan sebelum menjelang tidur. Tips memerahkan bibir, tips memerahkan puting, tips memerahkan bibir permanen, tips memerahkan bibir perokok, tips memerahkan bibir dengan kunyit. Tips memerahkan bibir yang hitam, tips memerahkan bibir kemaluan, tips memerahkan bibir secara alami dan permanen, cara memerahkan bibir, cara memerahkan bibir alami dan permanen. Tips memerahkan bibir dengan minyak zaitun. Cara lain yang dapat Anda lakukan sebagai tips memerahkan bibir yang hitam adalah dengan menggunakan minyak zaitun yang dicampurkan gula atau madu. Caranya adalah gunakan beberapa tetesan minyak zaitun dan campurkan dengan gula atau madu. Jika sudah tercampur dan teraduk rata, oleskan minyak zaitun yang telah tercampur gula atau madu tersebut pada bibir Anda. Diamkan beberapa saat hingga kering kemudian bilaslah menggunakan air bersih. Minyak kacang almond sebagai tips memerahkan bibir. Selain enak untuk dimakan kacang almond juga dapat membuat sebuah minyak kacang almond dan terdapat kandungan vitamin E yang dapat membantu Anda dalam memerahkan bibir dengan alami dan aman. Selain itu kacang almond juga sangat bermanfaat dalam melembabkan bibir Anda. Caranya adalah sebelum tidur Anda oleskan minyak kacang almond pada bibir. Cara memerahkan bibir secara alami, tips memerahkan bibir, tips memerahkan puting, tips memerahkan bibir permanen, tips memerahkan bibir perokok, tips memerahkan bibir dengan kunyit, tips memerahkan bibir yang hitam, tips memerahkan bibir kemaluan, tips memerahkan bibir secara alami dan permanen, cara memerahkan bibir, cara memerahkan bibir alami dan permanen. Tips memerahkan bibir menggunakan air mawar. Air mawar juga sangat berguna sebagai tips memerahkan bibir perokok. Caranya adalah dengan merendam bunga mawar ini pada air selama 15 sampai dengan 20 menit. Kemudian air rendaman bunga mawar ini Anda oleskan pada bibir dan diamkan selama beberapa saat. Setelah itu bilaslah bibir Anda menggunakan air hangat. Buah alpukat dapat menjadi tips memerahkan bibir. Buah alpukat juga dapat membantu Anda sebagai tips memerahkan bibir secara alami dan permanen yang dicampur dengan minyak zaitun. Pertama Anda siapkan alpukat yang sudah halus dan teteskan minyak zaitun pada buah alpukat sebanyak 2 sampai 4 tetes. Kemudian aduk secara merata dan oleskan pada bagian bibir Anda. Diamkan selama 5 menit kemudian bilaslah dengan air bersih. Cara diet tas ini merupakan tips memerahkan bibir secara alami dan aman tanpa membutuhkan biaya yang besar.